Terima kasih telah menonton. Jeng gimana kabarnya? Udah lemah sekali kita gak ketemu ya Jeng. Aku seneng sekali ngeliat kamu. Naura, apa kabar kamu? Aku baik-baik ajakku Bu. Aku seneng banget bisa merawat Nyonya. Iya, saya bisa liat itu kok Naura. Kalau gitu boleh sekali-sekali kamu ajak Tante Vina jalan-jalan pagi untuk menghirup udara segar. Kamu tau gak? Di deket sini itu ada taman bagus sekali. Banyak orang pergi ke sana untuk menghirup udara segar. Yaudah, nanti besok aku akan bawa Bu Vina ke situ. Iya, iya. Itu bagus sekali. Karena kamu tau gak? Oksigen itu bisa membuat aliran darah jadi lebih lancar. Atau ibu bisa temenin kamu biar kita bisa sekalian ngobrol-ngobrol lebih banyak. Makasih ya Bu Arnyu udah meluangkan waktu untuk aku. Iya, Naura. Maaf, Vina. Kamu memang sahabat aku. Tapi besok hidup kamu akan berakhir. Well, semua hal penting di dunia ini perlu pengorbanan. Dan kamu harus aku korbankan. Demi impian aku. Nah, semua kita udah berkumpul di sini. Ini saatnya untuk kita bicara untuk membuat rencana berikutnya. Jadi begini. Di sini Naura. Naura nanti akan keluar rumah dengan membawa kursi roda. Tante Moza. Tante Moza di sini. Tante juga pura-pura untuk lari pagi. Jangan lupa pakai kacamata sama topi ya Tante. Supaya gak ada yang mengenali kalau itu Tante. Nah, terus Naura untuk menuju ke taman. Dia harus menyeberangi jalan. Ketika Naura ada di tengah-tengah jalan. Tante harus segera pencet remote control yang Tante pegang. Nanti otomatis kursi roda itu akan ngerem sendiri. Dan pastinya Naura akan panik. Jajah, sekarang giliran kamu. Kamu harus muncul dengan membawa mobil. Dan mobil yang kamu akan pakai itu kamu harus curi malam ini juga. Supaya gak ketahuan siapa pemiliknya. Tenang aja. Siap. Jadi tugas lo sama anak-anak buah lo itu nih. Ini mobil lo ya. Lo nabrak Tante Vina sampai kursi rodanya juga ancur tuh. Oh ya. Setelah itu, Vina akan mati. Dan Naura akan panik. Dia akan ketakutan. Aku akan datang dan menyuruh Naura kabur supaya dia bisa menyelamatkan diri. Ketika situasi udah aman, aku akan panggil lagi Naura. Tunggu dulu, Bu. Memangnya Naura itu menurut apa sama ibu? Pasti mau. Karena Naura selalu mendengarkan apa yang aku katakan. Tapi saat Naura pergi setelah kejadian tadi, kamu sama anak buah kamu, itu harus langsung segera bawa mobil. Pakai mobil sendiri ya. Untuk menculik Naura. Dan bawa dia ke kampung. Dengan begitu, orang-orang di rumah keluarga Utomo, mereka akan berpikir kalau Naura ini kabur karena merasa ketakutan. Dia merasa bersalah, makanya kabur. Dan setelah itu, lo bakalan dapetin Naura, dan gue bakalan dapetin Arka. Dan semua bahagia. Ide yang brilian, Ma. Sempurna. Mantap. Oh iya, Ma. Tapi siapa yang bakalan naro mesin rem itu di kursi rodanya Tante Vina? Iya, kamu, Kinta. Jadi nanti malam, kamu harus masuk ke dalam rumah itu, kamu bikin keributan di sana sampai di kamarnya Tante Vina. Kamu buru-buru masuk ke dalam kamar, kunci pintu, dan pasang mesin rem itu. Ya, tapi tetap aja, Ma. Di dalam kamar itu kan ada Tante Vina. Tante Vina pasti lihat aku. Ya, terus kenapa? Dia bisa apa? Dia bisa ngomong ke siapa? Bener. Bener gitu. Nyonya, waktunya jalan-jalan. Seperti yang aku janjiin kemarin, aku mau bawa Nyonya ke taman. Gak usah pegang-pegang kursi rodaku. Biarkan aku di kamar aja. Aku gak sunyi pergi sama kamu. Biarkan aku di sini. Loh, Nyonya kenapa? Nyonya gak mau merepotkan. Lo gak boleh Nyonya berpikir seperti itu. Aku sama sekali gak ngerasa direpotkan kok. Nyonya tenang aja ya. Hari ini kita akan jalan-jalan ke taman. Pagi, Arka. Pagi, Pak Hutomo. Selamat pagi, Naura. Pagi, Naura. Mau kemana pagi-pagi begini? Oh ya, saya izinnya, Pak, ya. Mau bawa Bu Vina jalan-jalan ke taman. Dan mumpung masih pagi, jadi udaranya segar. Kamu baik dan berhatian sekali. Saya sangat bersyukur punya calon menantu sebaik kamu, Naura. Papa gak usah keseimbangan gitu deh. Aku tuh senep tau gak. Aku kesel banget harus pergi sama Naura. Apalagi Papa dan Arka malah sengaja ngijinin aku pergi sama dia. Pokoknya liat aja. Begitu aku sembuh, hal pertama yang akan aku lakukan adalah memberitahu kalian kalau sampai kapanpun aku gak akan setuju dengan hubungan Arka dan Naura. Yaudah, saya demisi dulu ya. Ayo makan, Pak. Apa perlu saya panggilkan sopir, Mbak? Oh, enggak. Enggak usah, Pak. Ini kita juga mau jalan ke taman depan kok. Ayo, mari, Mbak. Target sudah keluar dari rumah. Oma sudah di posisi dan menunggu target datang. Itu dia akhirnya datang. Terima kasih telah menonton! Kok gak mau jalan? Aduh, Nyonya. Kenapa berhenti? Kenapa ini? Jangan-jangan Naura mau berbuat sesuatu padaku. Ini kenapa ya? Kayaknya kursi rodanya macet, Nyonya. Aduh, mari di tengah jalan lagi. Ya Allah, ini kenapa sih? Apanya macetnya? Apa yang kamu mau lakukan, Naura? Kamu mau membunuhku ya? Singkirkan aku dari tengah jalan ini. Cepat! Cepat! Halo, Bu. Jajak. Waktunya sekarang. Ayo bergerak sekarang juga. Peres! Nyonya, maaf ya. Kursi rodanya macet. Lebih baik, Nona, turun aja ya. Turunkan aku dari sini, Naura. Cepat! 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 Astaga, Astaga! 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 Tidak! 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 Itu dia, Naura! Tidak! Tidak! Ya, gimana ini? Kau malah, Naura-nya ikut ke tengah jalan. Nyonya, nyonya, nyonya! Nyonya, nyonya, Tuan! Ay! Ya Allah! Oh, Naurah pasti akan lari, begitu lihat mobil ini. Astaga, dia benar-benar mau membunuhku. Tolong, tolong aku, tolong! Lalu, Lalu, Lalu! Naurah! Kokan ini menemikin? Naurah! Ah, stop, stop, stop! Aduh, Naurah aku! Ya Allah, Naurah! 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 Naurah, Naurah! Naurah! Tolong! Naurah! 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 Ya Allah, kenapa enggak ada orang? Jangan sampai Naurah tahu kalau aku yang ada di belakang semua ini. Waduh, Naurah! Mama! Waduh, Naurah! Tolongmu! Siang! Aku ketahungan! Waduh, Naurah! Ya ampun! Kenapa Naurah ini ada apa? Ya Allah! Hah? Gimana sih ceritanya? Coba ke mobil. Ya! Enggak apa-apa! Tidak apa-apa! Tidak apa-apa! Tidak apa-apa! Tolong, Naurah! Naurah! Tapi kamu enggak apa-apa kan, sayang! Aku enggak apa-apa! Namun ibu Fina bisa tolong, kita harus bawa dia ke rumah saya sekarang juga! Iya, iya, iya! Sebentar, tapi... Tapi aku mesti ambil mobil dulu. Kamu tunggu sini ya! Jangan di mana-mana! Ya, semua rencana menjadi meleset nih! Wah! Mama, aku bisa ketahuan sih! Semoga aja Naurah enggak tahu kalau aku, Mama dan Tante Moza ada dibalik semua ini! Lah! Sial! Kenapa jadi begini sih? Kenapa Naurah bisa sampai melihat aku? Dan kenapa jadi Naurah ikutku kabrak? Ini semua gara-gara jajah! Dodol banget sih itu orang kerja yang abecus! Kalau Naurah enggak ikut ketabrak, semuanya enggak akan berantakan seperti ini! Oke? Oke, harus terus. Oke? Kamu harus tenang, Auro. Kamu harus tenang. 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 Enggak boleh panik. Enggak boleh panik. Enggak boleh panik. Naurah enggak boleh tahu kalau aku adalah yang berada dibalik semua ini. Tidak, menahan badan. Tidak, Tidak, Jcere. Jangan hatikan Islam, Jero! Jaren. Jansen. Jansen. Tidak bisa. Nyonya tolong bangun, Nyonya. Mana sih, Bu Arunji? Nyonya! Ya Allah, Nyonya tolong sadar, Nyonya. Naura selalu mengacaukan rencana aku. Dia benar-benar sumber masalah dalam hidup aku. Kali ini, Naura yang harus aku sikirkan. Nyonya tolong, Nyonya jangan pingsan ya!